Wesley Soe lolos ke semifinal San Fermin dan lagi-lagi akan berjumpa dengan Magnus Carlsen. Di perempat final, dia sukses mengalahkan juara Asia dan mantan juara Dunia Blitz 2013, Le Kuang Liem, dengan sangat mudah. Kita akan melihat salah satu kemenangan Wesley yang hanya berlangsung 25 langkah, dan terjadi dalam tema Nimso Indian, varian klasikal. Di sini pada langkah keempat, D5 dimainkan. Pertukaran pion, dan pion diambil dengan menteri, memanfaatkan pining gajah terhadap kuda. E3, lalu langkah Nimso Indian, yang cepat atau lambat pasti akan dimainkan, yakni C5. Wesley menaruh gajah di D2, mematahkan pining menyerang menteri, dan Le Kuang Liem menukar gajah. Pion makan memperkuat pion sentral. Rokade, kuda raja dikembangkan, B6, bersiap Fianseto, C4. Menteri C6, gajah D3, lalu gajah Fianseto, gajah ke C3. Kuda D7, Wesley Rokade, benteng CD8, D5. Pion makan pion, pion makan mengancam menteri, dan pion harus diambil dengan menteri. Setelahnya benteng D1, ancaman Royal Discovery. Menteri H5, gajah F5. Setelah benteng D8, benteng D6, dan dalam posisi tertekan waktu, Le Kuang Liem melakukan kesalahan pada langkah ke-18, yakni dengan G6. Wesley menukar gajah. Kuda makan, menteri D1. Tidak hanya mengancam kuda, Wesley juga melakukan pining. Menteri F5, menambah perlindungan kuda, tetapi kuda E5, menambah serangan. Kalau gajah menambah perlindungan, ini tidak akan berhasil karena kuda KG4, ancaman skagmat dalam satu langkah. Wesley dicamin akan menang. Oleh karenanya, Le Kuang Liem memilih kuda makan kuda mengorbankan benteng. Wesley mengambil benteng, dan kalau benteng makan, menteri makan skag, Raja G7 diikuti menteri E7. Wesley pasti menang. Sebab itu, kuda ke C6 dipilih, mengancam benteng, dan tentu saja pertukaran benteng terjadi. Raja makan diikuti, menteri D6 skag, Raja E8, benteng KD1. Kita berada di langkah ke-25, Wesley unggul material, dan bersamaan dengan itu, Le Kuang Liem kehabisan waktu, dan mengalami kekalahan.